Intro DPP LDI menggelar silaturahim syawal pada minggu 21 April 2024 Acara tersebut menjadi wahana untuk silaturahim sekaligus memperkuat komunikasi antar pengurus Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengungkapkan Silaturahim syawal menjadi wadah untuk meningkatkan kepercayaan dan soliditas antar pengurus Menurutnya, organisasi dapat berjalan dikarenakan pemimpinnya memberikan ruang untuk saling berkomunikasi antar anggota Di dalam sebuah kepengurusan sebuah organisasi maupun perusahaan Pimpinan itu bukan membangun kekuatan, bukan membangun kekuasaan Tapi membangun kepercayaan Ini akan meningkatkan tingkat partisipasi dari pengurus semakin tinggi Harapan saya itu Sehingga roda organisasi ini bisa berjalan dengan enak Tanpa ada suatu kendala yang serius Karena salah satu bentuk utamanya itu adalah kekompakan kerukuhan di dalam kepengurusan ini Ia menekankan program kerja LDI akan berfokus pada pembangunan SDM guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 Dan program yang sudah dicanangkan setiap tahun diharapkan menjadi sumbangsi bagi bangsa dan negara Jangan lupa untuk menghubungkan Indonesia Emas 2045 Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menghubungkan Indonesia Emas 2045 Terima kasih telah menonton!